Mas Habib, jadi kalau tadi kan menyebutkan ada Prabowo Efek, ada kemudian Jokowi Efek, yang kemudian ikut mendongkrak elektabilitas dari Pak Prabowo. Mana sih yang sebenarnya lebih dominan? Apakah kemudian Jokowi Efek atau Prabowo Efek? Keduanya bersinergi menurut saya. Bersinergi? Ya, karena jadi Prabowo Efek kan terkait kinerja. Jokowi Efek terkait apa yang dibaca publik soal gestur politik, kedekatan. Bukan hanya itu tadi, saya mau lanjutkan sebetulnya. Karena kedekatan itu, publik menjadi yakin bahwa sosok yang bisa meneruskan legasi capaian prestasi Pak Jokowi ini Pak Prabowo. Kan orang kalau mau meneruskan itu, ya pemahaman publik ya, yang di sekitar-sekitar situ. Yang tahu tantangannya pemerintahan saat ini, yang tahu masalah-masalahnya pemerintahan saat ini. Sehingga publik kan 80 persen hampir approval rating terhadap Pak Jokowi. Sehingga masuk akal ketika Pak Prabowo dekat secara banyak gestur politik yang menunjukkan kedekatan. Dan memang de facto publik memahami Pak Prabowo orang bekerja bersama Pak Jokowi di sekitar Pak Jokowi. Maka itu dia saya bilang antara kinerja dan kedekatan tersebut bersimpri. Semestri cocok ya? Ya, meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Terima kasih telah menonton!